Intro Sebelum ngomongin politik Ini siapa sih orang dari tadi ngomong-ngomong apa? 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 Anda Oh iya Sebelum kita ngomongin politik Ini kan lagi ada cah ganteng ya kan? Gimana kalau kita bahas gosip dulu? Ya udah sebelum ngobrol ke Kenapa Didi Riyadi terjun ke politik Nah itu dia Kenapa Mbak Enji sudah tidak mau lagi di politik Nah itu dia Emang ada gosip apa sih Mpo? Soal Kak Didi Iya tau nih gosip apa sih Perasaan gue gak apa-apa Iya perasaannya gak apa-apa Pengen tau deh tapi gosip apa sih Kalau pengen tau Hanya tau kan nih ada artikelnya Mana sih Mana Nih Belum juga ketemu jodoh Didi Riyadi Tobat dan berdoa Yang tobat itu gua harusnya Kenapa lu yang tobat Bener itu Adini Ya sebenernya kan Lebih bagus itu adalah Dalam perjalanannya Umur bertambah ya Harusnya berubah jadi yang lebih baik Tuh dengerin tuh A Berupaya Artinya manusia gak akan bisa Sempurna banget Sempurna kan cuma milik Allah SWT Artinya Dalam perjalanan hidup manusia Umur masih Semakin bertambah Ya harusnya berubah jadi yang lebih baik Tapi kan wajah Lebih ganteng dari gua Semua Udah mapan Nunggu apa lagi sih bro Nunggu yang bisa Nih mau nih Gua kasih sekarang Nunggu yang bisa apa Kalau sama dia Saya takutnya nanti bingung Kenapa Kenapa emang Ma Mama Tengok kayak gitu Cari gak Kelihatan Iya Dongak Bangatan dongak Jadi gimana Apakah pasti banyak yang mau mengantri Ngantri udah pasti Saya juga kalau belum kawin mah Saya mau kan dia nya enggak Apa terlalu banyak pilih-pilih Iya Terjadi Mungkin Mungkin dalam perjalanannya Hidup gue nih Tuhan mau kasih yang lain dulu Baru abis itu Pasangan Mungkin mau dikasih yang lain dulu Benar juga Masuk jabatan dulu kali Kenapa Jabatan dulu Siapa tau Kepercayaan dulu masyarakat Makanya ini kan mau fokusin dulu Mungkin itu mau dikasih Sosialisasi dulu Coba tapi ada artikel lagi nih Mungkin bisa diklarifikasi juga Ini di artikelnya Didiri Adi Keculitan jari jodoh Aku introveksi diri Usai ditolak Ayu Ting Ting Oh my god Ditolak sama Ayu Ting Ting Masa seorang Didiri Adi Ditolak Aku gak percaya Enggak Kan sebenarnya kan Siapa Ayu Ting Ting itu Nolak-nolak Diri Siapa Ayu Ting Ting Ya boleh Itu Hak Tei Ayu Nolak 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 Gue juga Besti Dulu Saya cerita ya Saya cerita ya Betul tapi Ditolak sama Tei Ayu betul Bener Ya sekarang secara Relasi sih gak sampai sejauh itu juga Jadi sebenarnya sih Itu narasi media aja Penolakan Atau jangan-jangan Tei Ayu nolak Gara-gara Adi Udah mau nyalek Nah itu dia Karena takut sama Janji Manis Justru Justru kalau saya mau nyalek itu Gak mungkin ditolak Kenapa Kayaknya semakin mapan nih Kok bisa mapan Bukannya harus berkorban buat rakyat Atau dapat dari partai Betul Mapan secara mindset dan hati Karena kan sudah bukan buat diri sendiri lagi Sudah mengabdikan semuanya Untuk bangsa dan negara gitu dong Kira dapat dari partai Enggak ya Kenapa? Wah Tapi ada artikel lagi nih Yang mengenaskan Ki Apa? Ada yang mengenaskan lagi Jadi Riyadih mencari kekasih Lewat aplikasi game Interactive Tapi bener tau Gamer semua cantik-cantik tau Yang cewek-cewek Gue juga kalau masih belum punya istri Gue juga main game Ini juga baru tau Katanya gamers cantik-cantik Cantik-cantik Beneran Itu Bantuin Ferdi bikin aplikasi Tapi bukan buat cari jodoh Si Ferdi bikin aplikasi Ya itu Tadi aplikasi itu Tapi bukan secara niat Atau pengen Oh saya cari jodoh di aplikasi Saya aja jodoh dari aplikasi dating Iya sumpah Saya udah hopeless banget Kan kalau di aplikasi Kita bisa pasang foto cakep Pakai filter Oh iya Jadi suaminya itu Nyesua karena ketipu sama foto Pas dilihat foto profilnya Ya Allah cantik Pas ketemu Antik begini Barang langka ini Barang langka Kita lihat next article lagi nih Didi Riyadi Tapi amat Aku jadi fans Didi Riyadi Sejak dulu sampe rela Lakukan hal ini Oh iya bener nih Jadi gue pertama kali syuting Pertama kali syuting Tahun 2001 Tuh gue sama Didi Riyadi Terus Dan nyokap gue tuh ngirimin Waktu itu kan Ngirimin gue jadi coverboy Kan nyokap gue Nyokap gue tuh ngefans sama Tomas Jorgi Tapi kan waktu itu Di coverboy ini Didi Riyadi kan juara satu Tahun 95 Tahun 95 Wah dia kalau di coverboy tuh Udah kayak Inilah Siapa yang gak kenal Didi Riyadi Cokap gue tuh selalu bilang Udah cepet Biar kayak Didi Riyadi Biar sukses kayak Didi Riyadi Syuting Waktu itu ketemu lah Amat Didi Riyadi Ya kan gimana Namanya juga gue Kan denger amat Didi Riyadi mulu kan Gue juga Kalau di coverboy Gue 2001 Itu kan senior Syuting sama Didi Gemeteran nih gue nih Gue syuting nih Adegan pertama Naik skateboard Aduh gue gak bisa lagi naik skateboard Kebetulan adegan naik skateboardnya Neng Cuma Nama gue Joe Lu Haris Jo Haris Tunjuk satu bintang Baim Umi gue pertama kali main Honor gue 500 ribu Baim 700 ribu Beda 200 ribu Tet Acting tuh pake skateboard Tet Jatoh Hubang Jatoh adegannya Sudah Jatoh Weh Cut Terus syukur Bagus Itu pala gue main jawab bener Tapi acting gue bagus Karena gue pertama kali acting Emang gelagapan Uci Didi Gue gak bisa keluar nih Dialog nih Gak bisa keluar Kata syukur Bagus Emang gue Kinget lengkap Karakternya Gelagapan Bagus Bukan acting Tapi beneran Jangan-jangan Jadi main drum Ikuti diri dia Iya Semuanya Jadi Nyokap gue Itu Almarhum bokap gue juga Waktu itu kan Sering anter Sering anter Tuh liat didiri adi Bagus actingnya Gini-gini Jadi memang salah satu Yang gue aktif pertama kali Karir hidup gue Yang liat didi Sampai gue main drum Main acting Tapi untung Untung Rafi ikutin Adi di Jangan adi ikutin Rafi Jangan ya Coba deh Ikutin gue Lebih hancur Ya udah Ki Sekarang waktunya Oke Debat di FVP For Your Politics Kita Setelah ada dua podium Dipersilakan di kanan dan di kiri Kiri di tengah-tengah Ini Ini acara Keren Kenapa ada For Your Politics Pas banget kan Keren Keren Pemirsa di rumah Asik Asik Kan mau jadi Pak Najwa Kalau keserah Jadi Karni Ilya Kita rehat sejedak Kita sudah bersama dengan dua orang Mantan politikus dan calon politikus Kita lihat dulu artikel yang pertama For Your Politics